Jadi, ini milik korban, ini milik korban. Polisi militer TNI AL terus mendalami kasus pembunuhan terhadap Luluk Diana umur 38 tahun, istri kepala desa Sidrojanggung, Kecamatan Menganti, Gresik. Menurut Komandan Pemal Pangkalan Utama TNI AL 5 Surabaya, Lieutenant Colonel Laut Khairul Fuad, Kopral 1 Trisetio sebagai tersangka pembunuh Luluk Diana hingga kini masih mendekam di sel polisi militer TNI AL, kawasan Tanjung Perak, Surabaya. Lethul Fuad menyatakan, sejauh ini tersangka mengaku hanya ingin memiliki uang Rp150 juta milik korban yang baru diambil dari BCA di Mojokerto. Uang itu digunakan membayar uang muka Honda Jazz senilai Rp30 juta. Sedangkan sisanya, rencananya untuk modal usaha pembensin mini. Bagaimana dengan kemungkinan hubungan asmara di antara keduanya? Kasuk Dispemeriksaan Pemalan Tamal V Surabaya, Kapten Edy Utama menyatakan, tidak ada motif lain selain karena ingin menguasai uang. Namun, penyidik masih perlu mendalami lebih jauh, mengingat komunikasi keduanya berlangsung selama dua bulan terakhir. Langkah selanjutnya seperti apa ya? Untuk langkah selanjutnya, nanti kalau sudah terkumpul antara alat bukti, saksi, lengkap, kita akan juga ada saksi ahli, nanti kita akan kirim kepada, berkasek kepada auditor militer untuk dilanjutkan kepada pengadilan militer. Jadi, keinginan dia untuk memiliki uang, karena uang itu digunakan rencananya untuk membuat mini pom bensin, sama untuk kepentingan keluarga. Terima kasih.